Intro Saat malam Ibu Bapak Saudara, kita berjumpa lagi di dalam Renungan Tengah Minggu. Harapan untuk transformasi. Ibu Bapak Saudara, setiap kita memiliki keinginan. Dan keinginan itu apabila tidak terpenuhi, maka kita akan mudah menjadi kecewa. Ada banyak orang yang kecewa terhadap diri sendiri dan itu menyebabkan dia tidak bisa bertumbuh secara rohani maupun dewasa. Nah dewasa ini pun demikian. Ada banyak orang-orang yang kecewa dengan dirinya dan dia berusaha mendapatkan sesuatu yang dia inginkan secara instan. Dan kita melihat bukan dalam dunia berita hari ini, ada banyak orang yang mengandalkan secara instan untuk mendapatkan kekayaan. Dimulai dari apa? Dimulai dari adanya kekecewaan di dalam diri. Dan itu membuat tidak dapat melihat adanya harapan di masa depan maupun di masa kini. Ada banyak orang juga yang hari ini kita dapat saksikan ketika terjadi sebuah kelangkaan. Entah itu minyak goreng, bahkan juga kita mendengar tentang isu-isu kenaikan harga bahan bakar. Kita melihat adanya sebuah fenomena, kita tentu mendapati kekecewaan. Ketika harga minyak bersubsidi sangat murah, kita melihat bukan di rak-rak, sualayan, bahkan di pasaran sangat sedikit. Bahkan kita pun mau membeli agak susah. Tapi ketika pemerintah mencabut subsidi minyak goreng, kita melihat bahwa di rak-rak itu penuh dengan minyak goreng. Kita menjadi kecewa karena apa yang kita harapkan tidak terpenuhi. Nah ibu-ibu maupun bapak-bapak sekalian, kita menyaksikan bersama. Fenomena yang terjadi di dalam hidup, adanya kekecewaan, adanya keputusasaan itu melingkupi kehidupan kita sekalian. Tapi kita punya pribadi yang menolong kita untuk memahami bahwa di dalam rasa kecewa, kerapuhan kita, Allah memeluk kita, Allah merangkul kita menjadi anak-anaknya. Firman Tuhan yang terambil dari Roma, fasal 12, ayat yang kedua berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita tentang sebuah perubahan. Perubahan dari apa? Perubahan dari pola pikir duniawi menjadi pola pikir kepada Allah. Sebagai contoh pola pikir duniawi. Kalau kita memahami bersama tentang pola pikir duniawi, maka yang terpenting siapa? Jawabannya benar, pola pikir duniawi selalu mementingkan tentang aku. Aku yang harus terpimpin. Aku yang harus terdahulu. Aku, aku, dan aku. Tapi kalau kita melihat, Kristus tidak menginginkan pola pikir tentang aku. Justru, Kristus merubah pola pikir kita dengan pola pikir aku dan sesama. Kalau kita perhatikan bersama, pembaharuan yang dimaksud oleh Kristus di dalam surat Roma secara khusus Paulus tuliskan untuk memberitahukan bahwa pola pikir ini memberikan sebuah metafora. Artinya kita hidup mau ditransformasi oleh pikiran Allah. Pikiran yang bagaimana? Bukan tentang aku, tapi tentang Yesus Kristus yang ada dalam diri kita. Nah keakuan kita yang diubah menjadi aku dan sesama memberikan kita pemahaman bahwa Kristus itu hadir dalam kehidupan kita bahkan sesama. Oleh karena itu, Ibu Bapak Sudara, kalau kita memahami bersama, kita tidak mengejar lagi tentang keinginan diri kita. Kalau kita hanya memuaskan ego kita, kalau kita hanya memuaskan nafsu kita, maka satu-satunya jalan yang kita dapatkan dan sebuah jawaban yang tepat adalah rasa kecewa. Tapi kalau kita menggunakan pembaharuan pikiran Allah, maka kita mendapatkan sukacita karena pola pikir aku dan sesama. Bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai contoh, andai kata saya membeli sebuah susu kaleng dan hanya ada enam kaleng. Menurut Bapak dan Ibu Sudara, saya akan membeli berapa kaleng? Berapa? Enam kah? Lima kah? Empat kah? Atau mungkin Ibu Bapak Sudara berkata, pasti penginjir Roberto mengambil enam kaleng semuanya. Begitu jeleka saya di mata Ibu Bapak Sudara, sayangnya saya meninggalkan satu kaleng untuk orang lain. Nah Ibu Bapak Sudara, di dalam kehidupan sehari-hari kita, acap kali kita mengagumkan keakuan kita. Tetapi sayangnya itu salah. Kristus memerintahkan kita, supaya kita menaruh pikiran kita itu kepada Yesus Kristus sendiri. Kita tidak lagi mengagumkan keakuan kita, ego kita, tapi kita belajar melihat adanya aku dan sesama. Di dalam masa pandemi ini, kita banyak diajarkan untuk berintropeksi dan berefleksi bersama bersama dengan Tuhan. Di tengah awal pandemi yang lalu kita menyaksikan bersama, bukan ketika masker dan hand sanitizer yang begitu langkah, ada banyak orang yang memilih menjadi aku dibandingkan aku dan sesama. Dan hari ini kita juga masih menyaksikan bukan ketika minyak goreng langka, ataupun yang lainnya menjadi susah untuk didapatkan. Adakah kita melihat aku dan sesama? Kalau kita menggunakan pola pikir Kristus, maka kita akan belajar bersama aku dan sesama. Harapan untuk transformasi hanya didapat kalau kita menaruh adanya pembaruan pola pikir di dalam Kristus Yesus. Maka yang digendaki Allah di dalam hidup kita adalah adanya perubahan, transformasi semakin serupa Kristus, semakin belajar dari kehidupan Yesus yang rendah hati, yang tidak pernah egois, yang juga tulus dalam melayani sesama. Kasih Tuhan, damai sejahtera, yang melampaui segala akal, memenuhi Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.